Pemirsa anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan mendukung langkah mahasiswa terkait permintaan keringanan biaya uang kuliah tunggal atau UKT. Hal tersebut diungkapkan para mahasiswa kepada Putra Nababan dalam suatu diskusi virtual beberapa waktu lalu. Mahasiswa merasa keberatan dengan sistem penundaan pembayaran uang kuliah tunggal UKT yang diterapkan sejumlah perguruan tinggi swasta dan negeri sebagai dampak pandemi COVID-19. Para mahasiswa menilai penundaan pembayaran UKT sama saja berhutang dan semakin menambah beban perekonomian. Terkait hal ini, anggota Komisi 10 DPR RI Putra Nababan menjelaskan langkah mahasiswa tersebut menurutnya masuk akal karena COVID-19 berdampak pada perlambatan ekonomi. Ia menilai kebijakan kampus terkait penundaan biaya kuliah dirasa masih memberatkan karena pada kemudian hari mahasiswa tersebut tetap harus membayar UKT. Sedangkan menurut Putra, pemulihan ekonomi terkait dampak COVID-19 masih belum bisa diprediksi. Saya pribadi setuju dengan apa yang diperjuangkan oleh mahasiswa karena menurut saya penundaan itu adalah menjadi beban buat mereka. Kenapa? Pemulihan ekonomi ini akan berlangsung kita tidak bisa memprediksikan. Apakah pertumbuhan ekonomi yang sangat jauh di bawah target ini akan berdampak sampai hanya tahun depan atau tahun 2002 kita tidak tahu. Nah, itu negara. Bagaimana juga ada pemulihan ekonomi setiap keluarga yang punya anaknya kuliah. Nah, ini kan yang menjadi keberatan dari adik-adik mahasiswa dan menurut saya itu adalah sesuatu yang sangat masuk akal. Putra berharap Kemendikbud dalam hal ini Ditjen Dikti mengawasi perguruan tinggi agar tidak mempersulit mahasiswa saat meminta keringanan biaya kuliah. Dari Jakarta, Amelinda Zaneta, Amelia Arsiti, Nusantara TV melaporkan.